Bapak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Srimulat Hidup Memang Komedi adalah lanjutan dari yang pertama, Hil Yang Mustahal. Namun ceritanya masih bisa dinikmati meskipun kita gak nonton yang pertama. Solo tahun 1981, Srimulat akan tampil dalam lakon Tarsan dan Gadis Sandera. Tiket pertunjukan saat itu laku terjual habis. Seperti biasa, penonton dibuat tertawa dengan kelucuan mereka. Pak Teguh melihat dari balik layar, jika penabuh gendang juga bisa membuat lelucon. Selesai acara, Pak Teguh bilang dia mendapatkan telegram yang berisi undangan dari ibu kota. Undangan itu bermaksud merekam Srimulat dalam acara TV nasional. Pak Teguh kemudian memanggil penabuh gendang yang tadi dikenal dengan nama Gepeng. Dia melihat Gepeng memiliki talenta. Jadi Gepeng diangkat menjadi anggota Srimulat baru dan akan ikut ke ibu kota. Karena Gepeng suka meledek Tarsan di atas panggung, maka Tarsan menjadi tidak senang. Singkat cerita, tiga mobil pun berangkat ke ibu kota. Tapi Nancy dan Paul masih berada di Solo. Nunung dan Timbul saat itu sedang mengantri untuk ke toilet. Basuki juga sedang mengantri sambil membaca koran. Sedangkan Tarsan lagi asik-asiknya berolah raga. Asmuni kemudian keluar dengan memegang secangkir kopi yang banyak semutnya. Dia membangunkan Gepeng yang sedang tidur di sofa. Asmuni bilang kalau mau jadi anggota Srimulat harus ada usahanya. Tarsan yang mendengar dari luar lagi-lagi merasa tidak senang ya. Asmuni kemudian menawarkan kopinya yang disemutin itu. Kabul ternyata yang berada di dalam toilet. Dia keluar dengan memegang handuk yang sudah kotor. Basuki yang sudah mengantri lama masuk duluan. Tapi kemudian dia berkata. Ternyata pupnya Kabul belum disiram ya. Karena mesin airnya mengedak. Gepeng dan Basuki kemudian datang ke rumah Babeh Makmur. Gepeng naksir dengan anaknya si Babeh yang bernama Royani. Maksud kedatangan mereka berdua adalah untuk melapor jika pompa airnya rusak. Jadi anggota Srimulat itu ngontrak di salah satu rumahnya si Babeh. Tarsan yang masih emosi dengan Gepeng berencana untuk ke rumah Babeh Makmur. Tapi Kabul bilang kita sarapan dulu. Adegan kemudian berpindah saat kedelapan orang anggota Srimulat datang ke studio rekaman. Petugas itu dibuatnya terkecoh berkali-kali ya dengan aksi mereka. Di dalam studio rekaman terlihat sangat bagus. Tempatnya juga dilengkapi dengan tiga kamera. Cuma mereka merasa bingung ya karena penontonnya tidak ada. Timbul kemudian datang ke orang pintar. Dia meminta jimat agar grup Srimulatnya menjadi sukses di pasaran. Kabul merasa tertarik dengan cincin yang berbatu besar. Sedangkan Tarsan membeli seragam tentara di pasar. Dia berakting layaknya tentara asli. Nunung dan Mbak Juju pergi ke toko cat rambut. Nunung yang tidak punya uang saat itu dibayari oleh Mbak Juju. Gepeng kemudian datang ke salon untuk cukur rambut. Tapi Gepeng yang asli malah yang dikerjai. Di tengah jalan, Kabul kemudian bertemu dengan dua waria yang sedang mengamen. Kabul kemudian diajak ke tempat kontrakan mereka. Kabul mulai diajari cara memakai lipstik. Malam harinya mereka semua berkumpul di kontrakan. Royani membawa sebuah TV katanya disuruh babenya. Tapi dia lupa membawa antenanya. Jadi TV tersebut tidak keluar gambar ya. Antenanya kagak kebawa. Kata Royani, di dalam TV semua orang berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah disini Gepeng kalang kabut ya. Karena dia sama sekali tidak bisa. Gepeng selalu menggunakan bahasa Jawa. Sedangkan yang lainnya sedikit-sedikit masih bisa. Gepeng berada satu kamar dengan Basuki. Tiba-tiba saja terdengar bunyi suara kresek-kresek dari luar. Basuki yang takut langsung menghampiri Gepeng. Keesokan harinya, delapan orang anggota seri mulat akan dilukis untuk pembuatan poster. Pelukis menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Namun Basuki membuka mulutnya dan berbicara. Sepertinya kontrakan mereka itu angker karena TV bisa nyala sendiri. Malam harinya, delapan orang yang tadi kembali ke kontrakan. Dan mengintip dari luar jendela. Dan tiba-tiba saja. Paul bilang dia sedang menyamar sebagai Dracula. Sedangkan Nancy katanya sedang perawatan wajah. Masalah TV yang menyala sendiri masih belum selesai ya. Timbul memanggil orang pintar untuk menanganinya. Orang itu kemudian bilang silakan bercerita. Tapi orang pintar itu malah ngelawak ya. Kenapa kalian kecil? Tarsan mewakilkan teman-temannya. Dia bilang TV-nya itu nyala hidup, nyala hidup. Itu bodoh. Maksudnya nyala mati, nyala mati. Orang itu kemudian menyuruh Timbul mengeluarkan jimatnya. Dan harus mencuci muka dengan celana dalam. Percakapan itu kemudian diakhiri dengan munculnya kuntil anak. Adegan berpindah keesokan harinya. Basuki mencukur rambut Gepeng dengan model terkini. Nunung mencet rambutnya dengan warna hitam. Tapi kata Basuki, jangan dibilas biar meresap. Mereka kemudian membahas jika sukses nanti mau beli apa. Gepeng menjawab motor. Timbul kemudian maju dan mempraktekan caranya naik motor. Kabul yang jadi motornya. Kata Basuki, dia maunya motor gede. Jadi Paul yang maju sekarang. Basuki lancar banget ya naik motornya. Tapi begitu Gepeng yang naik. Tarsan berteriak dari dalam WC. Dia bilang pompa airnya mati lagi. Dia kemudian keluar dan menyuruh Nunung mengambil daun pisang untuk membuat lemper. Di meja terlihat ada dua lemper. Yang besar punya Tarsan dan yang kecil punya Nunung. Timbul masuk dalam jebakannya ya. Setelah itu Timbul menawarkan lemper kepada Asmuni. Lempernya bertambah satu. Yang satu lagi punyanya Mas Timbul. Asmuni kemudian mencolek dan mencicipinya. Gepeng datang ke kantor Royani. Dia mau menjemputnya. Katanya setelah pulang kerja, Royani akan mengajar bahasa Indonesia kepada anggota Sri Mulat. Tapi saat itu Royani terlihat bersama seorang pria. Gepeng terus mengikutinya ya. Pria tersebut membelikan Royani es krim. Hubungan mereka terlihat begitu dekat. Hal itu membuat hati Gepeng merasa teriris-iris ya. Sementara itu teman-teman Sri Mulat sedang menunggu dikontrakannya. Saat itu telepon berdering mencari Pak Bambang dan Bu Bambang. Hasilnya adalah kedua telepon itu disatukan. Gepeng kemudian pulang dengan muka yang kecewa. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Semua temannya akhirnya meninggalkan ruangan itu satu persatu. Malam harinya TV kembali mati hidup, mati hidup. Basuki beserta teman-teman yang lain keluar untuk melihat. Ternyata itu adalah ulah Gepeng yang lagi sakit hati. Basuki kemudian mengajak Gepeng untuk duduk di pinggir kali. Dia bilang Gepeng fokus aja dulu dengan karirnya menjadi anggota Sri Mulat. Jangan sampai seperti bocah-bocah yang berada di depan dia. Masih single, belum menikah, patah hati, dan tidak bisa bahasa Indonesia. Namun sudah pada meninggal dunia. Basuki kemudian menunjuk pada kuburan Pus, Kiti, dan Meong. Atas saran Basuki, Gepeng mau meminta maaf kepada teman-temannya soal belajar bahasa Indonesia yang tidak jadi. Tapi Nunung malah keluar dengan rambut yang amburadul. Rambut Nunung menjadi dua warna ya. Kata dia ini gara-gara Basuki yang bilang jangan dibilas. Royani kemudian datang ke rumah untuk memberi pelajaran bahasa Indonesia. Ternyata kemarin itu Gepeng salah jadwal. Begitu Royani mau memulai, telpon berdering. Dia mencari Bu Bambang. Bu Bambang? Katanya Pak Bambang masuk rumah sakit. Otomatis papan tulis itu kepunyaan Bu Bambang dibawa pulang. Royani berkata, mulai sekarang semua ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Apakah dia maling? Gepeng mengantar Royani pulang. Di tengah jalan, Gepeng memberanikan diri untuk melantunkan pantun kepada Royani. Hasilnya mereka berdua tertawa lepas. Dan inilah saatnya. Mas Kabul berubah menjadi Mas Tesi. Royani tiba di rumah ya. Jaka sudah berada di sana duluan. Dia meminta izin kepada Babeh untuk membawa Royani jalan. Tapi kata Royani ajak Mas Gepeng juga. Adegan kemudian berpindah ke Taman Lawang. Teman-temannya Tesi sedang menghukum seorang pria yang berbuat kasar. Tapi saat itu polisi datang untuk razia. Di saat yang sama, polisi juga datang untuk menangkap Bang Jaka. Royani juga ikut terciduk. Gepeng yang tidak ada sangkutannya dilepaskan. Tapi dia malah minta dibawa. Kesokan paginya, Babeh datang ke kontrakan Sri Mulat. Dia bertanya, adakah yang melihat Royani? Nunung kemudian menjawab. Gepeng dan Mas Tesi juga tidak pulang dari semalam. Tarsan menjadi emosi ya. Dia menyangka Gepeng membawa kabur Royani. Adegan kemudian pindah ke markas polisi. Tesi yang asli menjadi komandan di sana. Ibu Nunung yang asli juga lagi marah-marah. Dia adalah pemilik mobil yang dibawa oleh Jaka. Ternyata Jaka itu adalah supirnya. Ibu Nunung kemudian meminta komandan untuk atasi masalah ini. Komandan malah naik ke atas bangku ya. Dia bilang ini lagi diatasi. Ketika Royani berada di ruangan, Gepeng kemudian masuk. Royani meminta maaf katanya gara-gara dia, Gepeng jadi ikutan ke kantor polisi. Royani merasa dirinya sudah rusak karena pengaruh ibu kota. Tapi Gepeng percaya, jika Royani yang dia kenal adalah Royani yang baik hati. Yang mau membantu teman-teman Sri Mulatnya. Gepeng akan selalu mencintai Royani di dalam hatinya. Gepeng kemudian mengenalkan nama aslinya. Nama aku, Arismanto. Sekarang giliran Tessy Tua bertemu dengan Tessy Muda. Tessy Muda bilang dia di Taman Lawang sedang mendalami peran sebagai seorang waria. Sementara itu, Tarsan dan Basuki datang ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Mereka akan melaporkan Tessy terlebih dahulu. Ciri-cirinya adalah tidak setinggi Mas Tarsan dan tidak sependek Basuki. Ciri yang kedua adalah tangannya yang suka melengkung belakangan ini. Tapi terlama dari itu, Tessy Muda pun terlihat. Dia telah dibebaskan. Basuki dan Tarsan kemudian kembali melaporkan orang hilang lagi. Kali ini, mereka akan melaporkan Gepeng. Begitu mereka menoleh, Gepeng dan Royani muncul. Di luar kantor polisi, Tarsan memarahi Gepeng karena telah membawa kabur Royani. Begitu Royani mau menjelaskan, Tarsan kembali mencelak. Royani di sana menguatkan hati Gepeng. Kalau Sri Mulat adalah satu-satunya keluarga Gepeng di ibu kota. Sri Mulat juga telah mengajarkan Royani kesederhanaan dan kebahagiaan. Mas Gepeng layak bahagia. Tessy terlihat tidak jadi pulang dengan Tarsan dan Basuki. Dia memutuskan untuk kembali ke sel bersama teman-temannya. Di dalam sel ternyata juga ada jaka ya, pria muda kedoyanan para waria. Gepeng dan Royani pulang ke kontrakan. Gepeng meminta maaf kepada semua anggota Sri Mulat. Gepeng bilang dia percaya jika kita semua bisa meraih hil yang mustahal. Tarsan kemudian bangkit dan memeluk Gepeng. Gepeng memberikan Wi kepada Nunung, katanya dari Tessy. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kertas, pesan yang ditulis Tessy. Saya minta maaf jika belum bisa pulang karena teman-teman saya masih berada di penjara. Tarsan yang kesal kemudian merobek-robek kertas itu. Kata dia besok adalah jadwal mereka rekaman. Karena kertas dari Tessy belum selesai dibaca, Asmuni dan Paul membaginya menjadi dua. Mereka membacanya secara terpisah. Ketika aku cicak-cicak makan malam ke Jawa. Namun lagi-lagi Tarsan merobek kertas itu. Dan sekarang giliran empat orang yang membacanya. Di akhir kalimat Timbul bilang titiknya tidak ada. Semua orang pun gelisah mencari tanda baca titik yang hilang itu. Ternyata titiknya ada di wajah Nunung. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba ya. Poster Sri Mulat Hil yang Mustahal selesai dibuat. Tapi orang membuat poster itu tidak memperhatikan tahi lalat yang ada. Tahi lalat yang ada di Nunung malah menghilang. Pindah ke Gepeng dan ke Mbak Juju. Setelah itu semua orang berada di ruang ganti kostum. Pak Teguh kemudian datang dan bertanya. Kenapa semua orang masih belum siap? Anggota Sri Mulat kompak tidak mau tampil karena Tessy tidak ada. Pak Teguh merasa bangga dengan mereka. Karena tenggang rasa dan persaudaraan yang mereka punya. Dan tiba-tiba saja keluarga aku, Sri Mulatku. Alasan dia tetap di penjara karena Tessy tidak mau dicap memanfaatkan banci. Maaf untuk menjadi sukses. Latar belakang Tessy bebas menurut film ini adalah karena Pak Presiden yang menelpon langsung komandan. Siap? Siapa Presiden? Siap. Semua anggota Sri Mulat mulai memakai kostum mereka masing-masing. Gepeng dengan tahi lalat dua di atas bibirnya. Bajuju dengan bunga melatinya. Nunung dengan wiknya. Tessy dengan cincin gedenya. Timbul dengan belangkonnya. Pasuki dan Asmuni dengan kumis kecilnya. Setiap adegan yang mereka mainkan mengundang gelak tawa penonton se-Indonesia. Sri Mulat masuk ke semua kalangan masyarakat. Termasuk bapak dan ibu presiden kita waktu itu. Tapi kalau kata babeh makmur, masih lucuan Benyamin Sueb. Adegan kemudian ditutup dengan kedatangan Paul sebagai Dracula. Post kreditnya adalah Kadir Muda yang ingin menjadi pelawak. Terima kasih Sobat Movie. Semoga menghibur ceritanya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.